Selamat datang di studio 89ZG. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat objek seperti ini. Dampiring dan sendok. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1.1. Kemudian ini kubus kecil. Ini adalah tampilan awalnya. Selanjutnya kita akan menampilkan pergerakan mouse kita di dalam layar ini. Serta aktivitas keyboard kita sehingga akan tampil di layar ini. Caranya yaitu tekan N pada keyboard. Kemudian pilih screen case key. Kemudian cendang bagian sini. Kemudian kita minimize. Mesh. Kemudian kita geser ke kanan. Seperti ini. Dan ini untuk tampilannya. Screen case key. Ketika kita klik kiri. Scroll. Atau klik kanan. Seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk opsinya kita hapus. Selanjutnya kita add. Kemudian mesh. Kemudian masuk di cylinder. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan view point-nya. Di sini ada kamera top button front, back, right, left. Dan ini ada 6 pad yang bisa dipindahkan. Selanjutnya kita pakai view-nya front ya. Tekan 1. Saya tekan 7 ya. Kemudian kita akan scale dengan cara tekan S. Kemudian tarik. Seperti ini. Kemudian kita tampilkan front. Oke, kita ketinggalannya kita atur. Tekan S, Z. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk di viewport setting. Kemudian kita masuk di edit mode. Oke, kita block bagian bawah. Kemudian tekan S. Tarik seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan edit bagian atas. Kemudian tekan E. Seperti ini. Kemudian tekan E lagi. Seperti ini. Kemudian tekan S. Tarik. Oke, tekan E lagi. Tekan S. Tekan E. Tekan S. Tekan E. Tekan S. Tekan E lagi. Tekan S. Tekan E. Seperti ini. Kemudian bagian atas kita coba cekungkan. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Kita edit dulu bagian sini. S. Seperti ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya bagian bawah kita akan edit sedikit lagi. Yaitu kita pilih face ini. Kemudian tekan E. Tekan S. Oke, kita tarik ke sini. Kemudian tekan E. Kita naikkan sedikit. Seperti ini. Oke. Selanjutnya bagian atas. Kita tekan E. Tekan S. Oke, seperti ini. Oke, masih tetap pilihan di sisi atas ini. Kita view. Kita view board setting. Kemudian. Kita tampilan front. Oke. Selanjutnya kita tekan E. Oke, extrude. Kemudian tekan S. Oke, sorry, sorry. Kita ulang ya. Masih terpilih. Tekan E. Seperti ini. Tekan E lagi. Seperti ini. Tekan S. Oke. Dan tekan E. Oke. Tekan S. Dan tekan E. Tekan S. Oke. Sekali lagi tekan E. Tekan S. Oke. Seperti ini. Kita lihat tampilannya. Ya. Seperti ini. Dan kita masuk di object mode. Kemudian kita akan memperhalus daripada permukaannya. Klik kanan. Kemudian S. Set mode. Oke. Selanjutnya untuk object ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Klik object-nya. Kemudian tekan G. Keser secara summing. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita menambah object. Add. Mesh. Kemudian plan. Seperti ini. Kita tukar scale. Perbesar. Kemudian kita masuk di tampilan 7. Atau tampilan atas. Kemudian kita scale. Terhadap sumber E. Tekan. Klik object. Tekan S. Sumber E. Oke. Seperti ini. Kemudian kita akan mengedit object ini. Pilih edit mode. Kemudian ctrl R. Oke. Kita naikkan sedikit. Seperti ini. Setelahnya kita pilih yang ini. Kita seleksi. Kemudian tekan S. Kita perkecil. Oke. Yang bawah juga bisa kita tekan S. Kita perkecil. Oke. Selanjutnya. Sebagian bawah kita naikkan. Terlalu panjang ya. Kemudian yang atas ini kita. Perkecil lagi. Seperti ini. Dan ini kita juga bisa perkecil. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita pilih edge ini. Sudut. Pilih sudutnya. Kemudian tekan shift. Tekan shift. Kemudian pilih sudut-sudutnya. Seperti ini. Kemudian tekan E. Tekan S. Kita tarik keluar. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pilih knife. Kita akan potong. Di sini. Kemudian ke arah sini. Enter. Satu dua. Satu dua. Seperti ini. Kemudian di sini. Klik enter. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita akan. Pilih bagian sini. Kita coba. Kecilkan. Seperti ini. Kemudian sebelah sini. Kita coba kecilkan sedikit. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih edge. Kita pilih yang sebelah sini. Kita extrude. Tekan E. Kemudian sejajah sumu Y. Tarik. Oke. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Tambah lagi sedikit. Tekan Y. Oke. Kemudian kita akan tambahkan garis bantu. Ctrl R. Kita tarik ke atas sedikit. Seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya. Kita akan pilih face. Face. Pilih face ini. Face ini. Kemudian. Nah. Ini kita pilih. Tarik ke bawah. Tekan ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk bagian ini. Kita naikkan. Seperti ini. Kemudian bagian sini. Kita pilih. Kita persempit. Oke. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita pilih object. Masuk di add modifier. Generate. Kemudian solidify. Kemudian. Ketebalnya kita atur. Seperti ini. Oke. Saya rasa cukup. Kemudian. Pilih apply. Ya. Setelah seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi. Add modifier. Generate subdivision surface. Oke. Kita tambahkan untuk. Tingkat levelnya. Dengan levelnya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah. Apply. Oke. Seperti ini. Kemudian kita berbesar. Piringnya. Tekan S. Berbesar seperti ini. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Untuk. Untuk sendoknya. Kita coba geser. Tekan G. Y. Seperti ini. Kemudian kita naikkan. Tekan G. Atau grab. Atau geser. Kemudian tekan Z. Teratas. Seperti ini. Kemudian tekan G. J. Seperti ini. Kemudian kita. Putar sedikit ya. Kurang ke. Ya. Ini bisa kita geser. J. I. Sini. Ya. Seperti ini. Kemudian. Sebagian ini. Kita coba. Tekan R. Rotasi. Seperti ini. Dan G. Y. Majukan. Oke. Kita turunkan. Oke. Ya. Masih kurang. Kita turunkan lagi. Tekan G. Seperti ini. Kita lihat. Hasilnya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Untuk. Garisnya. Kita hilang. Seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Untuk hasilnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Selamat mencoba.